Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ponsel sekalian sobat YPT TV Bumiayu Pada kesempatan kali ini saya akan mendongkel pahan ponsel dari jenis tapal besi yang masih keluarga dekat dari hilang-hilang Motifnya sangat unik dan bagus Ini sudah saya ground hampir 3 bulan di sini Tapi akan saya pindah karena di ground di tanah langsung tidak bisa dikeser-keser untuk mengejar cahaya matahari Dan juga cabang-cabangnya yang seringkali patah atau lepas karena diderjang kucing-kucing liar yang kalau malam suka bergelahi Ini seharusnya cabangnya sudah besar-besar tapi berpatah Akhirnya mengganggu perkembangan dari pahan ponsel tapal besi ini Nanti akan saya tanam di atas pak saja supaya mudah untuk dipindah-pindah Dan karena letaknya juga sudah berjejalan dengan bahan ponsel yang lainnya Jadi kalau daunnya sudah banyak Seringkali diperuning oleh ulat-ulat hijau sejenis ulat keket Dan dalam waktu semalam saja biasanya daun-daun dan tunasnya sudah habis Karena ulat jenis tersebut sangat rakus Dan jumlahnya juga biasanya puluhan Kalau daun terlalu rimbun tidak kelihatan Kalau siang Nanti kalau sudah dipindah Jadi mudah untuk Memeriksa apakah ada ulat atau hama lainnya Dan juga kalau terlalu rimbun Seringkali tumbuh Jemur-jemur putih Yang merusak kulit dari Bahan ponsel tapal besi ini Baiklah akan langsung saya donggel saja Sobat ponsel sekalian Bahan ponsel tapal besi ini sudah berhasil saya donggel dan saya letakkan di atas bak Beberapa dari Akar utama Bahan ponsel ini saya potong karena tidak muat Di dalam bak Sebetulnya Apabila posisinya berdiri seperti ini Lebih bagus Tapi sayang akarnya Bentuknya lurus Kedepan Jadi tidak ada akar yang menyentuh tanah Akarnya tidak Jadi saya reposisi Saya tanam Bahan ponsel ini Dengan gaya seperti tadi Waktu masih di Kron-kronan Nanti apabila Ini sudah berhasil menjadi Akar yang besar Dan masuk ke dalam tanah Mungkin akan saya Reposisi lagi Biar Lekukan-lekukan dari bahan ponsel yang Cukup unik ini Terlihat semua Ini tinggal menguruk saja dengan tanah Seperti halnya Bahan ponsel hilang-hilang Bahan ponsel Tapel besi ini Cukup mudah untuk tumbuh Jadi walaupun sering Dipindah-pindah Asalkan masih Ada akar serabutnya Akan cepat pulih Seperti semula Yang penting jangan sampai Telat dalam penyiraman Karena jenis bahan ponsel ini Sangat suka dengan air Setelah saya pindah Pahan ponsel ini ke atas Pot plastik ini Maka dengan mudah Bisa saya pindah-pindah Atau keser-keser Untuk mengejar Sinar matahari yang cukup Insya Allah setelah saya pindah Saya naikkan ke atas pot plastik ini Perkembangan dari Pahan ponsel ini Ini akan cepat Akan Cepat besar Karena nutrisinya Tidak Berebutan dengan Pahan ponsel lainnya Dan juga Saya lebih mudah Menontrolnya Apakah ada Ulat-ulat yang suka Membruning Daun-daun dan tunas Dari Bahan ponsel Tapel bersini Nanti di atas Nanti di atas Akan saya Uruk dengan pasir Saja Biar tidak gampang Jamuran Karena biasanya Karena biasanya kalau Tanah baru Tanah seperti ini Penyirapan air Oleh bahan ponselnya masih kurang Jadi tanah Biasanya pecek dan akan lembab Menimbulkan jamur dan bakteri Ini bagian yang sangat unik Sekilas kalau Dilihat seperti Kaki belakang dari Harimau atau macan yang sedang melangkung Dan ini Seperti kaki depannya yang sedang terangkat Dan satu lagi Ini seperti Kaki depan yang sedang menapak tanah Sebetulnya tadi ada Ini akar yang menjorok ke arah Ini seperti ekornya Tapi karena Mengambang Jadi kurang Bagus Estetikanya Posisinya mencuat ke atas Jadi saya potong saja Saya sisakan ini yang kecil Barangkali nanti Kalau besar bisa menjadi Seperti ekor sungguhan Sobat ponsel sekalian Demikian tadi video saya Yaitu Memindahkan Pahan ponsel Tapal besi Dari kron-kronan Ke Atas Pot ini Bertujuan untuk Mempercepat Pertumbuhan Serta Memudahkan pengontrolan Dalam merawat Pahan ponsel ini Sampai jumpa di lain video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!